Heboh tespek garis 2, Vena Melinda hamil di usia 50 tahun. Ferry Irawan dan Vena Melinda tengah menikmati masa-masa indah mengarungi bahtera rumah tangga. Meski tak lagi muda, keduanya rajin memamerkan kemesraan. Belum lama ini Ferry Irawan dibuat heboh dengan tes kehamilan sang istri yang hasilnya garis 2. Lantas benarkah Vena Melinda tengah mengandung? Simak selengkapnya, tespek 2 garis. Ferry Irawan menceritakan kehebohannya saat mengetahui alat tes kehamilan alias tespek yang digunakan Vena Melinda hasilnya garis 2 alias positif. Bagaimana tidak, dirinya kegirangan jadi calon ayah meski sudah di umur yang tak lagi muda. Vena Melinda diketahui genap berusia 50 tahun pada tanggal 29 Juli tahun 2022 nanti. Sementara itu, Ferry Irawan 5 tahun lebih muda yakni berusia 45. Di umur Vena Melinda yang sekarang tentu beresiko jika harus hamil dan melahirkan. Kendati begitu, keduanya mengaku antusias jika memang diberikan amanah berupa momongan. Ferry Irawan menceritakan dirinya sudah kepalang heboh dengan hasil tespek yang positif. Bahkan sudah sempat meminta doa pada keluarga. Sayangnya setelah diperiksa ke dokter kandungan, Vena Melinda dinyatakan tidak hamil. Ferry bahkan membeberkan tespek yang semula positif, berubah jadi garis 1 alias negatif. Jadi kemarin itu ceritanya saya sudah kesenangan. Beberapa minggu yang lalu pada saat di Bali, terus kita beli alat tes kehamilan. Tiba-tiba garis 2 positif. Terus saya langsung heboh kekeluarga kan. Mohon doanya, akhirnya kita periksain ke dokter. Tiba-tiba di USG, kok belum kelihatan gitu. Terus akhirnya alat itu besokan harinya berubah jadi 1, negatif. Tapi gak apa-apa. Itu kan yang terbaik. Ungkap Ferry Irawan dilansir intip seleb dari kanal Youtube Cumi Cumi. Tak menjalani program hamil. Vena Melinda dan Ferry Irawan mengaku tidak menjalani program hamil apapun. Keduanya berserah diri jika diberikan kepercayaan berupa momongan. Kalaupun tidak, Vena Melinda dan Ferry Irawan membeberkan tidak akan berkecil hati. Terutama dari pihak Vena sendiri sudah ada 3 anak yakni. Feral, Atola, dan Fania. Kita terus berusaha kalau memang rezeki alhamdulillah. Kalaupun enggak yaudah ada 3 yang harus kita urus. Pungkas Ferry Irawan. Gak ada program hamil itu bener-bener natural. Dan usiaku juga 50 tahun jadi gang motot. Oh iya harus bayi tabung. Gak lah santai aja. Timpal Fena Melinda. Garis 2. Girang Ferry Irawan. Lihat tespek Fena Melinda. Sudah mohon doa malah berujung pilu. Fena Melinda jadi istri keempat Ferry Irawan. Fena Melinda ternyata merupakan istri keempat yang sudah dinikahi Ferry Irawan. Jauh sebelum menikah dengan Fena Melinda. Ferry Irawan rupanya sudah menikah sebanyak 3 kali. Menanggapi hal tersebut. Fena Melinda dan Ferry Irawan pun buka suara. Ferry mengaku bahwa dari awal pernikahan mereka. Fena sudah mengetahui akan menjadi istri keempatnya. Masalah itu. Itu bukan rahasia lagi sih. Kalau mbak Fena tuh udah tahu dari awal. Kata Ferry Irawan. Dikutip dari YouTube Intense Investigasi. Rabu tanggal 29 Juni tahun 2022. Karena saya terbuka semuanya apapun. Cuman mungkin sebagian orang tidak mengetahui. Sambungnya. Fena Melinda juga mengiakan pernyataan pria 45 tahun itu. Ia justru menyebut bahwa pernikahannya dengan Ferry untuk menjalani ibadah. Realistisnya tuh gini sebenarnya. Kalau masalah Abi Ferry itu memang karena dia sudah open dari awal. Ucap Fena Melinda. Jadi kalau aku sih melihatnya bukan karena keberapanya aku. Tapi karena kita niatnya untuk ibadah. Rumah tangga. Tambahnya. Fena kemudian menyinggung soal masa lalu Ferry Irawan. Menurut ibu tiga anak ini. Ia tidak hidup di masa lalu dan harus bersikap realistis. Kalau kita sudah yakin sama seseorang dengan masa lalu-masa lalunya dia. Kan kita gak mungkin hidup di masa lalu. Dia gitu. Terang Fena. Karena kita ni sekarang gak bisa terlalu pikirin masa lalu kemudian terlalu bermimpi masa depan. Yang realistis adalah hidup tuh pikir yang sekarang aja. Lanjutnya. Selain itu. Fena Melinda mengaku dirinya dan Ferry Irawan sudah berkomitmen dalam sebuah hubungan. Di saat sekarang. Ya kita jalanin. Abi komit aku juga komit. Ya sudah. Karena kalaupun ada masa lalu terus aku mesti marah ya buat apa. Paparnya. Seperti diketahui. Fena Melinda resmi menikah dengan Ferry Irawan di Bali. Senin tanggal 7 Maret tahun 2022. Fena dan Ferry membuat perjanjian pranikah. Dikutip dari tribunnews.com. Ferry dan Fena resmi menikah pada Senin tanggal 7 Maret tahun 2022. Sebelum menikah keduanya sempat membuat surat perjanjian pranikah yang telah disepakati bersama. Dalam surat perjanjian pranikah tersebut berisi soal pemisahan harta. Perjanjian pranikah keduanya sudah sah dan dicatat negara. Surat perjanjian pranikah pisah harta sudah ada atas nama saya dan Fena. Ujar Ferry. Sudah didaftarkan ke negara dan dicatat. Sambungnya. Pernikahan keduanya digelar di Bali dengan dihadiri keluarga hingga kerabat. Anak Fena Melinda. Farel Bramasta dan Atola Naufal ikut hadir. Bikin Atola Naufal keki. Sebelumnya. Gegara melakukan satu hal di depan umum. Fena Melinda dan Ferry Irawan bikin Atola Naufal keki sampai melontarkan satu kata. Diketahui. Sejak menikah pada 4 bulan lalu. Fena Melinda dan Ferry Irawan memang kerap memamerkan kemesraannya. Tak jarang. Pengantin baru tersebut seolah tak melihat tempat saat sedang bermesraan. Baik lewat media sosial maupun rekaman di kanal Youtube keduanya. Fena Melinda dan Ferry Irawan saling beradu kemesraan. Seperti yang baru-baru ini dilakukan Fena Melinda dan Ferry Irawan. Membuat Atola Naufal melontarkan protesnya. Peristiwa ini terjadi saat adik Farel Bramasta itu ikut Fena Melinda dan Ferry Irawan liburan ke Bali. Lewat akun Instagram miliknya. Sabtu 16 Juli 2022 Atola Naufal memamerkan momen saat Fena dan Ferry saling suap di hadapan anak, anaknya. Seolah tak peduli dengan kondisi sekitar. Fena Melinda cuek menyuapkan makanan ke mulut Ferry Irawan. Waduh. Protes Atola. Celetukan putranya tersebut pun hanya dibalas senyuman oleh Ferry Irawan. Selamat menikmati.